Shalom Damai Sejahtera Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara Judul Renungan Malam Seiman pada malam hari ini adalah Berkat Kekuatan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31 Tuhan menjanjikan kekuatan kepada umatnya yang menantikannya Artinya orang yang mencari kehendak Tuhan dan memilih untuk mengikuti kehendaknya Akan mendapatkan kekuatan kerohanian Namun berkat Tuhan itu bukan hanya memiliki kekuatan rohani Akan tetapi kekuatan jasmani juga Umat Tuhan yang mendapatkan kekuatan jasmani Kita mengikuti hukum kesehatan agar tetap sehat dan kuat Sebagai mana yang kita lihat pada renungan seiman kemarin malam Bagaimana Grace yang dalam usia 91 tahun Masih tetap bisa jalan kaki, main tenis dan angkat besi Rahasianya ialah sebab dia senantiasa memilih untuk mengikuti latihan yang diperlukan Nah kita dapatkan banyak penelitian mengenai mereka terlalu banyak gerak badan Dan sebaliknya yang terlalu sedikit gerak badan Dalam hal ini Paulus sudah menyampaikan dalam Filipi 4 ayat 5 Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Satu hal yang menarik dalam Filipi 4 ayat 5 Dikatakan let your moderation be known unto all men Kata moderation atau moderasi berarti jangan berlebihan maupun jangan kekurangan Nah ini cocok sekali dalam menghidupkan pola hidup sehat Misalnya jangan sampai kurang gerak badan akan tetapi Jangan pula sampai terlalu gerak badan Satu prinsip penting dalam melaksanakan gerak badan agar termasuk dalam kategori moderasi ini Ialah bila seorang masih dapat bercakap-cakap dengan menyenangkan Saat melakukan kegiatan gerak badan atau olahraga tersebut Nah gerak badan dengan intensitas yang tinggi Pada umumnya orang itu tidak dapat bercakap-cakap dengan santai Dengan demikian agar kita memiliki kesehatan yang prima Keseimbangan dalam olahraga juga harus dijaga Seseorang tidak harus mengikuti maraton untuk mendapatkan manfaat dalam gerak badan Bahkan dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa Moderasi dalam gerak badan lebih bagus daripada terlalu banyak Menurut Physical Activity Guidelines for Americans Atau Petunjuk Gerak Badan untuk Amerika Dianjurkan untuk paling sedikit berolahraga dengan jalan cepat 2,5 jam per minggu Akan tetapi gerak badan 1 jam setiap hari dapat mengurangi resiko untuk mendapat penyakit jantung Burung Raja Wali yang disebutkan dalam ayat inti di atas itu sangat kuat Mengapa? Sebab latihan Demikian juga kita perlu latihan secukupnya agar menjadi kuat Baik jasmani, pikiran, dan rohani Agar dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati